Beginilah antusiasnya sambutan warga desa Lubukjering kecamatan Pauh Kabupaten Sarulangun yang begitu merindukan kehadiran kandidat kuat calon Gubernur Jambi ini ke desa mereka. Tingginya animo masyarakat bahkan membuat pihak keamanan sedikit kewalahan menertibkan kerumunan warga yang tak ingin melepaskan kesempatan untuk bisa bertatap muka langsung dengan jolah. Antusiasnya warga sama seperti antusiasnya tokoh masyarakat desa Tanjung Pauh yang merangkul hangat kedatangan Zola. Dengan hadirnya Zola mereka bisa menyampaikan berbagai harapan ke pundak suami Syarintarya ini. Salah satu keluhan warga adalah masalah infrastruktur yang menderah desa mereka sejak lama. Menangkap keinginan warga, Zola pun meminta agar silaturahmi ini tetap terjaga agar apa yang dicita-citakan bersama dapat diwujudkan ketika ia diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan dan tentunya merealisasikan keinginan warga. Dalam dialog bersama Zola, tokoh masyarakat dan warga menilai jika Zola merupakan cerminan kepribadian dari Zulkifin Urdin yang sukses melakukan pembangunan di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Sarolangun. Untuk itu warga yakin jika Zolalah yang pantas untuk dipercaya mendapatkan amanah dari masyarakat dalam memimpin Jambi. Memang ini jalan provinsi, kalau kondisi hujan sudah pasti tidak bisa dilewati oleh masyarakat. Tentu ini menjadi suatu perhatian yang harus menjadi prioritas. Karena disinilah aktivitas masyarakat lewat jalan, kemudian hasil penggabungannya lewat, hasil pertaniannya lewat sini. Dan ini haruslah di asfal, saya pikir seperti itu ya. Dan ini juga disampaikan oleh masyarakat, hampir sama masalah jalan juga. Minta diperjuangkan untuk masalah listrik dan perekonomian, karena dia juga sawit. Riki Ahmad, Jambi TV